Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi khusus para KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan bantuan BPNT dimana Kemensos sudah menerapkan aturan ini untuk para KPM yaitu ada 3 instruksi yang harus dijalankan oleh para KPM PKH dan BPNT nah 3 instruksi apakah dari Kemensos yang harus dijalankan oleh para KPM semua nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya nah jadi bagi para penerima bantuan PKH maupun BPNT yang mendapatkan bantuan BPNT Sembako disini saya sarankan tidak perlu mengeluh atau komplain soal agen Ewarong yang melakukan ini atau itu karena semua itu tergantung pada KPM sendiri sebab yang pasti Kemensos sudah menerapkan aturan jika KPM yang pertama kartu KKS itu harus dipegang sendiri kemudian yang kedua BPNT Sembako itu tidak boleh ada paksaan harus belanja di tempat tertentu atau tempat yang telah ditentukan nah kemudian yang ketiga tidak ada boleh sistem paketan ataupun dipaketkan Sembako nya nah jika terjadi maka para KPM ini bisa melapor ke dinas sosial setempat karena disini status KPM adalah membeli bukan diberi oleh agen bedanya biasanya orang membeli itu memakai uang tapi dalam hal ini KPM membeli dengan memakai KKS walaupun dananya itu berasal dari pemerintah yaitu bantuan panganon tunai karena BPNT itu akan disalurkan lewat kartu KKS dan hanya untuk daerah yang strukturnya tidak memadai ataupun yang kurang mendukung yang akan disalurkan lewat tunai atau secara KKS jadi untuk daerah tertentu yang tidak ada infrastruktur seperti agen ewarong ataupun yang lainnya itu kemungkinan masih dicairkan secara tunai nah jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih